Selamat sore teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Kita sekarang mau buat tutorial Cara menangkap sinyal wifi id Dengan Modem eh dengan router TP-Link CPE220 Yang pertama kita harus lakukan Merubah IP address nya IP address nya laptop Kita ubah ke 192.168.0 0.253 lah Kalau TP-Link nya kan 0.254 Teman saya ada yang nyoba 120 meter tuh Masih lancar Kalau ini Pokoknya tinggi sih ya 100 meter 200 meter ya Oke kita buka dulu 0.254 Paros CPE220 Oke Lajen dulu ya Indonesia Admin Oke Lajen lagi Oke Oke finish Nah mode yang kita gunakan pilih Quick Setup Quick Setup Kita pilihnya yang P client router WIS P client Ini dia Terus next Ini pilihan dinamik Teman teman Next Kalau sudah Klik survey Kita cari sinyalnya Wifi ID Nah Wifi ID ini free Kita cari yang Wifi ID gitu ya Free Wifi ID 255 Refresh dulu Misalnya di atas sendiri ada Wifi ID Wifi ID Ini ya 55 ya 55 55 Oke Connect Kalau sudah Ini dibiarkan aja Next Dan ini Bisa di Enable Disable Bebas lah Kalau mau dirubah Misalkan Oke Next Kalau sudah di finish Nanti dia akan Restart Sebentar Nah dia sudah Restart Kita rubah IP address kita dulu ya IP address kita dirubah Tadi kan static Kita rubah jadi Dynamic Jadi saya menggunakan Windows 7 Oke Kalau sudah kita buka google.com Lo sudah tersimpan Mas Sudah auto connect Sudah auto connect Soalnya tadi sudah kita Oh tidak ya padahal ya Oke ini dia Nah Sudah dapat sinyalnya teman-teman ya Jadi Kita harus login Jadi selanjutnya Tinggal login Jadi selanjutnya tinggal login aja Teman-teman Kebetulan kita sudah beli ya Tadi ya Kita sudah beli Tunggu sebentar Saya mau login Oke teman-teman Kita sudah Ini ya Sudah beli paket nih Facebook.com jelasnya Gak bisa ya 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 gak bisa lah Oke sekarang kita login dulu nih Login Kalau sudah login Kalau sudah login Baru login anda berhasil Anda sudah dialihkan ke alaman landing page Nah kalau sudah login baru bisa buka Facebook Oke Terima kasih ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Agak lemot sih Dari ininya Dari laptopnya Terima kasih Sampai jumpa Dadah